Alhamdulillah, hampir keserimpet kabel saya. Para pemirsa, IRCTI dimanapun Anda berada dan para jamaah yang hadir di tempat ini. Ada satu ungkapan sebagai tema kita selanjutnya pada hari ini adalah Jangan menipu iman sendiri. Maksudnya apa ya Ustadz, jangan menipu iman kita sendiri. Jadi lebih tepatnya bisa kita terjemahkan bahwa kita mengetahui yang namanya perbuatan yang salah diukur dengan iman itu pasti salah. Betul atau betul? Perbuatan maksiat diukur dengan iman itu perbuatan maksiat. Perbuatan munkar diukur dengan iman itu perbuatan munkar. Iman tahu mana yang maksiat, mana yang toat. Iman juga tahu mana yang munkar dan mana yang baik. Sehingga orang-orang yang beriman, yang keimanannya kadang naik dan kadang turun, dia tahu bahwa apa yang dia lakukan sebetulnya berseberangan atau sesuai dengan keimanannya atau tidak. Oleh karenanya para jamaah sekalian, ada satu hadis Nabi kita Muhammad SAW di mana beliau menyampaikan dalam sabdanya Iman itu bertambah dan juga berkurang. Dari mana kemudian keimanan itu bisa bertambah? Yaitu dengan bertambahnya ketaatan. Dan berkurangnya daripada keimanan kita dengan maksiat. Maka kalau andai kata kita mau tahu, kenapa sih sekarang kemudian pada akhirnya kita ini sholat berat banget. Mau puasa berat banget. Mau ibadah kayaknya luar biasa, beratnya 17 setan kalau orang kita bilang saudara. Ada apa? Intropeksi diri. Ternyata kemungkinan kemarin-kemarin kita telah berbuat maksiat kepada Allah SWT. Sehingga perbuatan maksiat itulah yang melahirkan daripada sebuah keengganan, kesulitan, kesukaran untuk kita berbuat ibadah kepada Allah SWT. Dan termasuk daripada makna tema itu adalah kita melihat di tengah-tengah kita, banyak orang melakukan satu perbuatan, tapi kemudian dia lakukan itu padahal dia tahu itu salah. Mohon maaf lahir batin. Orang yang korupsi atau kalau pelakunya bernama koruptor, saya mau tanya kira-kira koruptor tahu enggak kalau yang namanya korupsi itu dosa? Kurang keras, tahu atau tidak? Itu yang suka ngekek botol di pinggir jalan sampai di pinggir kali, ngakunya Islam. Tahu enggak kalau ngekek botol model macam kayak begitu dosa? Kenapa kemudian dia lakukan? Itu namanya menipu daripada keimanan sendiri. Dia tahu kalau Allah SWT mengharamkan, dia tahu kalau Allah SWT itu tidak membolehkan, namun pada akhirnya dia lakukan juga. Kenapa sedemikian rupa? Karena barometernya dari keimanan yang dia punya sedang turun. Makanya Alhamdulillah kita semua sekarang hadir di tempat ini. Alhamdulillah saya juga enggak tahu niatnya apa. Kan banyak nih niatnya dari masing-masing kita datang kemari. Ada yang mau lihat Ujai? Betul. Ada yang mau lihat Ustadz Sah Rul Sah? Betul. Ada yang mau lihat Kang Rasit? Betul. Atau lebih banyak yang mau lihat The Masif? Betul apa betul? Betul apa betul? Ustadz emang enggak boleh? Kalau misalkan nonton The Masif? Boleh. Kenapa enggak? Tapi kalau niatnya betul-betul ibadah? Tapi kalau hanya semata-mata, tujuannya hanya kemudian untuk melihat itu saja. Jangankan melihat The Masif? Melihat Ujai saja dah. Enggak mau kemudian pada akhirnya mengambil yang baik dari kita, membuang yang buruk dari kita. Itu akhirnya sudah berpindah. Niat yang tadinya baik menjadi niat yang tidak baik. Na'udzubillah. Jawab yang kompak, jujur. Niatnya mau lihat siapa? Jujuran lu mah. Benar-benar. The Masif. Ini The Masif. Lu mah nasib. Makanya kemudian para hadirin jamaah sekalian, para pemirsa RCTI, dimanapun Anda berada, yuk jangan kita tipu diri kita sendiri dari keimanan kita. Orang-orang jahiliah zaman dulu sebenarnya tahu kalau yang namanya Nabi Muhammad itu benar. Nabi Muhammad SAW itu manusia mulia. Kenapa? Karena pada kenyataannya Nabi Muhammad adalah Muhammad bin Abdullah. keturunan dari Quraish. Anak daripada seorang keturunan yang baik-baik berakhlak mulia tahu. Bahkan orang jahiliah sendiri yang memberikan gelar bahwa Muhammad adalah pemuda Al-Amin. Yaitu pemuda yang terpercaya. Masya Allah. Tapi kemudian apa pada akhirnya? Ketika seorang Muhammad diangkat menjadi rasul dan mengajak kepada mereka-mereka, orang-orang yang mempercayai Muhammad untuk menjadikan dirinya masuk ke dalam ajaran agama Tauhid, mereka menolak. Kenapa mereka menolak? Bukan patokannya mereka enggak percaya kepada Muhammad, tapi karena gengsi, karena daripada egoisme mereka untuk kemudian pada akhirnya tidak menerima daripada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Makanya kita Alhamdulillah dikasih iman sama Allah. Dilahirin dari orang tua kita yang is. Kita kemudian lahir ke dunia, bawa syahadat. Ashadu Allah ilaha. Wa ashadu anna muhammadar. Tinggal kita pelihara keimanan kita kepada Allah dengan cara apa? Mengaplikasikan apa yang memang ada di dalam Al-Quran, ada di dalam As-Sunnah untuk pada akhirnya membuktikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Insya Allah. Insya Allah. Makanya tuh Abu Bakar Siddiq tadi di awal radiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau para sahabat Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala, kalau Sena Usman radiyallahu ta'ala, kalau Sayyidina Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Kalau semuanya radiyallahu ta'ala anhu. Kalau na... eh bukan Nabi. Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Wa karamallahu wajah. Karena waktunya udah habis, ya dipotong ampe sini aja. Ya, saya mau tanya jawab yang kompak. Kira-kira paham apa paham? Kurang keras, jelas apa jelas? Betul. Jawab lagi yang kompak. Satu, dua, tiga. Syiar Akbar Ramadan. Syiar Purna. Mantap.